Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Jika bermimpi mengenakan kain putih Menunjukkan kebaikan agama dan dunia Bila dia biasa mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari Jika orang yang berprofesi dalam pembakaran dan pembuatan alat Bermimpi demikian Hal itu menunjukkan bahwa dia kehilangan pekerjaannya Bila dia tidak biasa mengenakan baju putih saat bekerja Baju hijau ditakwilkan dengan kekuatan agama dan peningkatan ibadah Jika hal itu dialami orang mati Menunjukkan kebaikannya di sisi Allah Sebab baju hijau merupakan pakaian ahli surga Jika orang hidup bermimpi demikian Ditakwilkan juga dengan perolehan warisan Dan dia akan meninggal sebagai syahid Baju merah bermakna negatif bagi laki-laki Kecuali jika ia merupakan selimut, sarung, atau permandani Sebab merah menunjukkan kegembiraan dan cocok bagi dunia perempuan Ada yang menakwilkannya dengan banyaknya kekayaan Yang disertai penolakan atas hak Allah SWT Jika raja mengenakan baju merah Hal itu menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam permainan dan kesenangan Jika orang yang sedang sakit bermimpi mengenakan baju merah Menunjukkan kematiannya Jika bermimpi mengenakannya pada hari raya Tidaklah bermakna negatif Pakaian berwarna kuning Ditakwilkan dengan penyakit dan kelemahan Kecuali yang berwarna kuning itu Sutra kasar, halus, dan yang dari kon-kon Jika perempuan mimpi tentang pakaian seperti ini Dia beroleh kebaikan Sedangkan bila laki-laki yang mengalaminya Ditakwilkan dengan kerusakan agamanya Baju hitam Sedang dia tidak biasa menggunakannya Ditakwilkan dengan terjadinya sesuatu yang tidak disukai Bagi yang biasa mengenakannya Ditakwilkan dengan kebaikan Ada yang menakwilkan bahwa Baju hitam bagi orang sakit menunjukkan kematian Sebab keluarga si sakit memakainya Baju abu-abu Ditakwilkan dengan kebingungan dan kesedihan Baju yang berwarna-warni Ditakwilkan dengan perkataan penguasa Yang tidak disukai dan menyedihkan Pakaian yang bermuka dua atau memiliki dua warna Ditakwilkan dengan seseorang yang ahli dunia dan ahli agama Jika baju itu baru tetapi kotor Menunjukkan dunia atau utang Ada yang menakwilkan pakaian berwarna dengan makna positif Jika dialami oleh tukang sebelih Jaga dan yang profesinya berkenaan dengan minuman Jika dialami oleh selain mereka Menunjukkan kesulitan dan kesedihan Jika dialami orang sakit Menunjukkan sakitnya bertambah parah Mimpi demikian bermakna positif Jika dialami perempuan Terutama bagi yang suka bernyanyi Karena mereka biasa mengenakannya Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh